PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, baik bagi yang mampu maupun yang tidak mampu. Hal ini memotivasi Elizabeth Miranda. Bayangkan saja, untuk sampai ke tempat ia mengajar, Miranda harus berjalan selama berjam-jam dan melintasi lima sungai. Demi sampai di tempat ia mengajar di Sitio Barogante di Accidental Mindoro, Filipina. Tak jarang Miranda harus nelang kebasan ketika melintasi sungai. Dia juga harus naik perahu-pelangung, karena beberapa sungai yang ia lintasi cukup dalam. Meskipun sangat berbahaya karena sewaktu-waktu bisa mengancam keselamatan nyawanya, hal ini tidak bisa menghentikan Miranda untuk tetap pergi mengajar. Keinginan kuat para siswaannya untuk belajar membuat Miranda terdongkrak untuk tetap semangat meski harus berjalan jauh. Miranda ingin merunjukkan betapa pentingnya pendidikan dan ia ingin semua anak-anak, terutama di daerah yang sulit untuk diakses, mendapatkan pendidikan yang layak. Di kota Palopuram, distrik Kerala, India, seorang guru menyeberangi sungai setiap hari demi bertemu murid-muridnya. Kisah ini pernah diangkat oleh Huffington Post pada 2013 lalu dan menjadi inspirasi. Ialah Abdul Malik, guru sekaligus ayah dari empat orang anak. Ia rela walau harus menyeberangi sungai dengan arus sedang setiap hari agar tiba di sekolah tepat waktu. Abdul melakukan hal ini lantaran perjalanan dari rumah ke sekolah lebih cepat jika ditempuh melintasi sungai. Ia bisa saja naik bis dan menempuh perjalanan sejauh 12 km selama 3 jam. Namun itu berarti ia tidak akan bisa tiba di sekolah tepat waktu. Abdul mempersiapkan diri dengan membawa bandalam sepeda motor dan gantung plastik. Bandalam digunakan untuk membantunya mengapung agar tidak lelah berenang. Sedangkan kantung plastik digunakan untuk menyimpan pakaian kering, kotak makan siang, dan buku-buku. Setelah berenang melintasi sungai, sang guru berganti pakaian lalu berjalan kaki ke sekolah tempatnya mengajar. Seorang anak perempuan bernama Natasha Fuller didiagnosis mengerita Prune Belly Syndrome. Ini berarti ia membutuhkan donor ginjal. Di tengah kebingungan keluarganya, sang guru Jody Smith datang dan mengajukan diri. Seperti diceritakan oleh nenek Natasha, Chris Burton, awalnya yang mendapatkan panggilan dari Jody di sekolah. Mengira dipanggil karena sang cucu kena hukuman, dia justru mendapatkan penjutan dari si guru. Jody memberikan sebuah kotak hadiah berwarna merah jambu pada Chris. Di dalamnya terdapat sebuah tulisan yang mengatakan bahwa sang guru berniat mengonorkan ginjalnya untuk Natasha. Dan setelah diperiksa, ginjal mereka cocok. Natasha sendiri tengah berada dalam perawatan Children's Hospital Wisconsin. Kondisinya tengah meneru dan memerlukan donor ginjal secepatnya. Mereka pun sangat berterima kasih kepada sang guru dan keluarganya. Pak Untung sudah 24 tahun menghabis bagi guru honorer di sebuah madrasa ibtidaiyah Miftahul Ulung di Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Dengan keterbatasan fisik, Yani tidak memiliki langat, tak membuat Pak Untung pesimis. Dia tetap mampu menjadi pendidik profesional. Semua murid mengaku sangat sayang dan kerasan dididik oleh Pak Untung. Tanpa lengan, bukan berarti tak bisa melakukan hal-hal yang biasa dikerjakan guru. Seperti menulis di papan tulis, memberikan nilai, dan sebagainya. Sebagai gantinya, jemari kakinya begitu lihai menulis huruf Arab. Tulisan kaki Pak Untung sangat rapi dan mudah dipahami. Dia juga tak canggung menggunakan laptop. Selama ini, dia hanya mendapat gaji ratusan ribu rupiah saja. Namun menurutnya, perhatian yang kurang dari pemerintah bukan alasan untuk berkelur kesan. Pak Untung memilih untuk tetap semangat menjalani hidup dari murid-muridnya serta istri dan dua anaknya. Saat sore hari, dia membuka pengajian dengan jumlah murid mencapai 120-an. Semangat pantang menyerahnya membuat Pak Untung satu dari contoh keladang yang kini semakin jarang ditemukan. Zou Yeo Fang, seorang guru sekolah dasar berusia 49 tahun di provinsi Hubei, Tiongkok, sudah 3 tahun, menderita spanocebular atexia atau SCA. SCA merupakan sebuah penyakit langkah yang mengganggu koordinasi tangan, bicara, dan gerakan matanya. Dengan kogisinya, Zou sering kesulitan untuk berdiri, mengangkat tangan, bahkan hanya untuk memutar kepala menghadap siswa-siswanya. Saat mengajar, ia beberapa kali harus beristirahat untuk memijak kepala yang pusing. Suami Zou yang juga bekerja di tempat yang sama, akhirnya mengikatkan seutas tali di atas papan tulis yang digunakan Zou. Dengan bantuan tali ini, Zou bisa menjaga keseimbangannya. Pihak sekolah sebenarnya sudah meminta Zou untuk lebih banyak beristirahat dengan tetap membayar gaji penuh, namun ia menolak. Kecintaan yang besar kepada murid-muridnya membuatnya tetap datang ke sekolah tempat ia mengajar selama 31 tahun. Murid-muridnya seringkali menjenguk serta mendoakan kesembuhannya. Inilah sumber semangat bagi Zou selain dikungan dari rekan guru, keluarga, serta wali-wali. Guru beramal Liu Shengping telah melakukan suatu hal yang mengagetkan hati banyak orang. Guru yang mengajar mata pelajaran seni dan ilmu sosial di Sichuan Normal University di Chengdu, China ini meminta agar dirinya bisa mengajar para siswanya untuk terakhir kali dari rumah sakit di mana ia dirawat. Liu didiagnosis mengerita gagal hati akut dan cirrhosis hati yang membuat kondisi tubuhnya semakin lemah. Meskipun telah menjalani perawatan di rumah sakit selama 2 bulan, kondisi kesehatannya tak kunjung membaik. Mengingat kondisi tubuhnya yang semakin memburuk, ia meminta para siswanya datang ke rumah sakit agar Liu bisa memberikan materi pelajaran bagi mereka untuk terakhir kali. Dari ranjang rumah sakit, Liu bahkan memberikan nasihat untuk para siswanya agar tetap tegar menjalani ujian hidup. Sekitiga itu, sekitar 20 siswa yang hadir terlihat menangis dan menetaskan air matang. Untuk menghargai dan meninggalkan semangat sang guru agar mampu melawan penyakitnya, para siswa menyanyikan lagu Mandarin yang berjudul A Grateful Heart. A Grateful Heart sendiri merupakan lagu untuk menghargai orang terpenting dan terpengaruh dalam kehidupan seseorang. Hanan Al-Fruf adalah salah seorang guru dari sekolah menengah atas Samiha Halil, Palestina, yang baru saja mendapatkan penghargaan Global Teacher Prize 2016 sebagai salah satu guru terbaik di dunia. Perjuangan Hanan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Palestina sudah dilakukannya dalam beberapa tahun terakhir. Konflik tak memudarkan keinginan Hanan untuk mencerdaskan anak-anak Palestina. Hanan rela melawan rasa takut untuk pergi ke sekolah dalam suasana penembakan yang terjadi hampir setiap harinya. Baginya, pendidikan harus diperjuangkan dan perang bukanlah halangan. Pas sampai di situ, Hanan harus merasakan kehilangan anak dan sanak saudaranya karena perang. Meski melalui duka kehilangan orang tersinta, Hanan tidak ingin terpuruk. Dia bergabung di beberapa kelas di pengungsian. Hanan belajar berbagai ilmu pengetahuan di kamp. Dengan penuh semangat, dia adalah mencoba meninggalkan dukanya dan menyibukkan diri dengan mengajar anak-anak Palestina korban perang yang ada di kamp pengungsian. No to violence, yang berarti tidak untuk kekerasan, adalah prinsip bagi pegang teguh oleh anak. Sepala dibuatnya tidak hanya untuk pendidikan ilmu pengetahuan semata, tapi juga pembinaan psikologis dan abang. Dan mungkin satulah tujuh kisah pengorbanan dulu menghargikan prinsip. Terima kasih telah menonton!